Menanggapi beredarnya potok salah satu kader Partai Amanat Nasional yang memasang baligo atau memampangkan baligo yang lain di luar yang direkomendasikan oleh DPP itu adalah sebuah pelanggaran bagaimanapun organisasi itu ada tata cara, ada aturan yang harus dipenuhi oleh semua kader Perlu saya sampaikan bahwa Saudaraku Saku dan Saudaraku Putri itu mendapat SK dari DPP PAN secara resmi Artinya seluruh kader itu harus mematuhi apa yang sudah diputuskan oleh DPP Nah terkait dengan beredarnya potok tersebut memang orang tersebut pernah secara lisan membuat pernyataan bahwa dia keluar dari Partai Amanat Nasional namun heranya lagi muncul dengan memakai atribut Partai Amanat Nasional ini jelas-jelas pelanggaran dan saya selalu ketua DPD sudah melayangkan surat kepada DPW terkait kejadian ini saya tinggal menunggu nanti rekomendasi dan petunjuk dari DPW cuma perlu saya sampaikan bahwa PAN sampai hari ini tetap solid menjalankan perintah dari DPP itu tidak ada kata tidak dan kita sudah sosialisasikan dan orang tersebut waktu mensosialisasikan pasangan yang diusung oleh Partai Amanat Nasional di Kabupaten Garut memang tidak hadir karena dia sebelumnya sudah menyatakan keluar dari Partai Amanat Nasional ini adalah sebuah pelanggaran dan Insya Allah kami pun secara internal itu sudah membahas itu dan kami juga masih menunggu petunjuk dan rekomendasi dari DPW untuk selanjutnya cuma yang jelas yang saya tahu bahwa orang tersebut pernah menyebutkan memundurkan diri dari Partai Amanat Nasional itu kira-kira Kang yang bisa saya sampaikan jadi memang intinya adalah itu adalah pelanggaran organisasi karena bagaimanapun juga seluruh kader itu harus taat terhadap putusan Partai yang ada di atasnya